Hai halo teman-teman nama saya Regipta Utama kembali di channelnya Ruhmusik Official musik edukasi dan tutorial nah teman-teman kali ini saya akan berikan analisisnya ya tentang kenapa bisa disebut dengan C Mayor 7 kenapa bisa disebut dengan D minor 7 apa itu 7 temen-temen jadi ketika teman-teman biasanya hanya melihat akord yang ada di tutorial atau ada di buku atau ada di Google ya misalnya teman-teman lihat ojema 7 seperti ini bentuknya seperti kenapa seperti itu nah disini saya akan jelaskan pelan-pelan teman-teman kenapa ada 7 kenapa D minor 7 dan kenapa posisi C Mayor 7 seperti itu kenapa D minor 7 seperti itu dan apa yang ada di dalam akord C Mayor 7 apa aja yang di dalam C Mayor 7 itu nah disini kita akan jabarkan ya saya saya akan jabarkan banyak hal tentang akord akord tersebut dan teman-teman bisa simak tutorialnya ya ketika nanti ada beberapa hal yang memang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar Oke teman-teman langsung saja nah Oke teman-teman kita coba akordnya dulu ya kita coba dengan C Mayor 7 nah seperti ini Oke teman-teman jadi dimulai dengan terunjuk ya kita tekan terunjuknya ini pakai terunjuk ya kita tekan di fret 3 Oh ya sebelumnya saya akan jelaskan C Mayor ya C Mayor itu tiga nada seperti ini ini adalah fondasi dari C Mayor 7 teman-teman tiga nada ini nanti akan saya jelaskan di belakang ya bagi teman-teman pemula pasti tahu ya C Mayor biasa ini seperti ini dan C Mayor 7 seperti ini ini ditekan aja tekan di fret 3 senar nomor 5 ya dimulai dari senar nomor 5 Hai kelingking di fret senar nomor 2 di fret nomor 5 selanjutnya tengah itu disitu ya teman-temannya terus jari manisnya di fret 5 senar nomor 4 ya teman-teman ya Oke seperti ini teman-teman C Mayor 7 C Mayor 7 ya teman-teman ya ini ada tabnya saya gambar sendiri teman-teman nanti kalau bingung di pause ya Oke setelahnya kita analisa D minor ini D minor dulu ya teman-teman D minor sebelum melangkah ke D minor 7 ya tiga nada seperti ini nah D minor 7 seperti ini di fret nomor 5 tekan dari ini ya dari fret 5 ini tekan senar 5 nah terus dirangkai seperti itu jari tengah terus jari manis ini ada tabnya juga teman-teman kalau bingung di pause juga ya teman-teman ya ya seperti itu ya teman-teman ya oke teman-teman nah saya akan jelaskan ya secara detail dan secara penci apa aja yang ada di dalam akor cma7 dan D minor 7 nah sekarang kita eh back to basic dulu ya C2 C maaf C itu trinada teman-teman jadi 135 135 itu trinada apakah trinada itu jadi trinada itu ada tiga nada C E G nah itu adalah akor ya chord yang membentuk C mayor ya itu akor yang membentuk mayor gitu C E dan G teman-teman C E dan G 1 3 5 ya itu terbentuk dari C D E F G jadi kita ambil 3 nya aja nah gini teman-teman C E dan G C E G itu sudah menjadi trinada susunan akor C mayor nah kenapa bisa disebut C mayor 7 nah C mayor 7 ini ada nada ketujuhnya teman-teman gitu ya kita hitung lagi ya kita hitung lagi ya C D E F G A B nah jadi C mayor ada nada ketujuhnya B teman-teman jadi C E E G dan B jadilah C mayor 7 jangan bingung teman-teman ya santai aja ini mudah dipahami dan teman-teman pasti juga bisa ya ini akor dasar dasar banget dari permulaan akor jazz ya ini dasar banget untuk bermain jazz ya jazz standar ya awal-awal untuk bermain jazz ya jam air 7 oke teman-teman kita beranjak ke D minor ya basic ya yang yang normal D minor adalah D F dan A sama 1 3 5 trinada juga itu susunannya teman-teman ya jadi ketika disebutin semua ya D E F G A gitu teman-teman ya ini hanya tiga nada D F A ini simple teman-teman jadi back to basic ya teman-teman ya dan eh tujunya itu apa teman-teman ya udah dihitung aja D E F G A B C C teman-teman ya C jadi tujunya dari D minor adalah C gitu teman-teman sesimpel itu ya jadi teman-teman tahu ya tujunya itu apa terus trinada itu apa itu disini kita belajar seperti itu ya ada faktor lain yang membentuk ya misalnya teman-teman juga harus tahu nih mayor nih kan eh penuh ya kalau minor ini tiganya berkurang setengah ya jadi basicnya juga teman-teman juga harus harus tahu ya 113513 nyamin terus lima Oke teman-teman nanti kalau ada pertanyaan dan masih bingung ini basic banget basic fisik saya nggak nggak kemana-mana ini hanya untuk pemula ya mungkin yang kalau udah senior apalagi yang sekolah di musik sekolah musik pasti sudah banyak yang tahu tapi yang yang benar-benar dari basic orang yang baru mulai gitar masih dia pengen tahu dan ini sangat bermanfaat untuk kalian Oke teman-teman eh jangan lupa subscribe like dan komen banyak-banyak pertanyaan di kolom komentar nggak apa-apa akan saya jelaskan apapun yang saya bisa dan semoga ini bisa bermanfaat Oke teman-teman sampai jumpa dan salam sehat selalu sayo abone ol